Diduga menggoda dan melecehkan seorang wanita muda, dua satpam perumahan di kawasan Batam Center, babak belur dikeroyok keluarga korbat. Rekaman CCTV peristiwa pengeroyokan tersebut viral di media sosial. Rekaman video pengintai atau CCTV pengeroyokan terhadap dua petugas keamanan perumahan Grand BSI Batam Center viral di media sosial. Video berdurasi 2,5 menit ini awalnya disebut tindakan premanisme yang dilakukan sekelompok orang terhadap petugas keamanan perumahan. Akibat pengeroyokan ini, dua satpam yang diketahui bernama HR dan DN mengalami luka. Tak senang dengan perbuatan itu korban membuat laporan ke MAPOLSEK Batam Kota. Ironisnya setelah dilakukan pemeriksaan diketahui aksi pengeroyokan yang dilakukan sekelompok orang itu dipicu karena salah seorang korban diduga melakukan perbuatan cabul secara verbal kepada seorang remaja putri. Menurut Kapol Rista Barelang, Kompensbol Heribertus Ompusunggu, korban yang minggu malam pulang dari membeli makanan ringan, digoda dan dilecehkan saat melewati pos security. Tidak terima adiknya dilecehkan, keluarga mendatangi pos security. Jadi awalnya itu ada seorang perempuan berusia 25, berinisial J, dari sualayan, masuk ke perumahan di mana dia tinggal. Akan tetapi di ada portal, di mana di portal itu ada security, dua orang. melakukan, masih diindikasikan pelecehan verbal. Menyulit, kemudian mengetang, halo sayang ya. Kemudian dengan menyeringai atau tatapan yang membuat si wanita takut. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap korban dan juga kedua security. Hal ini juga dikarenakan keduanya sama-sama membuat laporan polisi. Dari Batam, Gusti Inusa, AINews melaporkan.